Oke Bapak Ibu, berjumpa lagi dengan channel saya disini masih terkait dengan pembahasan soal-soal review pembelajaran soal SIMPKB masih membahas mengenai modul belajaran maniri bidang pedagogik nah ini sekarang adalah materinya dasar komunikasi bagian kedua oke langsung saja ke soalnya soal nomor 1 fungsi utama mengajukan pertanyaan kepada siswa dalam proses pembelajaran yaitu untuk A. menimpatkan siswa sebagai subjek belajar B. memenuhi rasa ingin tahu siswa C. mengetahui keinginan siswa D. mengajak siswa untuk berpikir dan bernalar nah kita lihat klucu disini yang diminta adalah pertanyaan, mengajukan pertanyaan ya fungsinya apa? dari pilihan yang berikan ini jawabannya adalah yang D mengajak siswa untuk berpikir dan bernalar lanjut ke soal nomor kedua indikator keterampilan komunikasi melalui presentasi kerja ilmiah yang dilakukan oleh siswa dapat diukur melalui aspek-aspek di bawah ini yaitu A. siswa melakukan praktikum percobaan di kelompok B. siswa bekerjasama mendiskusikan temuan di lapangan C. siswa mengungkapkan data yang diperolah dari pengamatan D. siswa mengumpulkan bukti-bukti hasil pengamatannya oke kita lihat cluenya disini adalah indikator keterampilan komunikasi melalui presentasi hasil kerja ilmiah kalau yang A ini bukan keterampilan komunikasi kemudian yang B ya ini salah karena temuan lapangan kemudian yang C mengungkapkan data yang diperolah dari pengamatan jawabannya adalah yang C kalau mengumpulkan bukti-bukti kan bukan keterampilan komunikasi juga lanjut ke soal nomor tiga dari pernyataan di bawah ini pernyataan mana yang kurang tepat untuk menjelaskan tentang komunikasi yang efektif A. komunikasi dikatakan efektif apabila pesan yang disampaikan oleh pengirim sama maknanya dengan pesan yang ditangkap dan dipahami oleh penerima B. komunikasi efektif dapat terjadi apabila komunikator menyampaikan pesan hanya secara linier kepada komunikan dengan maksud untuk merubah tingkah laku C. komunikasi efektif adalah komunikasi yang dilakukan oleh seseorang kepada orang lain dimana respon atau efek yang terjadi pada komunikan sesuai dengan tujuan komunikator D. komunikasi dikatakan efektif apabila terdapat kesepahaman antara komunikator dan komunikan terhadap makna isi pesan yang disampaikan kita lihat clue yang disini adalah pernyataan yang kurang tepat berarti cari yang salah tentang komunikasi yang efektif yang A. dikatakan efektif pesan yang disampaikan pengirim sama makna dengan yang ditangkap oleh penerima yang A ini termasuk ya termasuk komunikasi efektif berarti bukan ini jawabannya yang B. komunikasi efektif dapat terjadi apabila komunikator menyampaikan pesan hanya secara linier oke ini depending dulu kalau hanya secara linier kan berarti satu arah ya berarti tidak efektif ini oke kita cari jawaban mungkin ada yang lebih salah lagi komunikasi efektif adalah komunikasi yang dilakukan oleh seseorang kepada orang lain dimana respon atau efek yang terjadi pada komunikan sesuai dengan tujuan komunikator ini efektif termasuk efektif berarti jawabannya bukan yang C yang D. komunikasi efektif apabila terdapat kesepahaman antara komunikator dan komunikan terdapat makna isi pesan yang disampaikan ya kesepahaman harus ini efektif juga berarti jawaban bukan D oke berarti jawaban yang paling tepat adalah yang B komunikasi efektif dapat terjadi apabila komunikator menyampaikan pesan hanya secara linier kepada komunikan dengan maksud untuk merubah tingkah laku berarti itu yang kurang tepat untuk komunikasi yang efektif lanjut soal nomor 4 5 hal yang perlu diperhatikan guru dalam membangun iklim komunikasi yang positif dengan persa didik adalah A. respect, sympathy, audible, clarity, dan humble B. respect, empathy, audible, clarity, dan preparedness C. respect, empathy, audible, clarity, dan humble D. respect, empathy, audible, serious, dan preparedness oke jawaban yang paling tepat disini adalah yang C ya respect nah respect itu adalah sikap menghargai individu yang menjadi sasaran pesan yang kita sampaikan misalnya kalau kita ingin menegur siswa ya jangan lakukan di depan kelas secara langsung biar tidak nanti mentalnya down itu misalnya ya lakukanlah teguran itu dengan memanggil secara langsung kemudian empathy itu adalah kemampuan menempatkan diri pada situasi yang dihadapi orang lain audible itu pesan yang kita sampaikan dapat didengar atau dimengerti dengan baik oke kemudian yang clarity itu maksudnya adalah pesan yang kita sampaikan jelas sehingga tidak menimbulkan multitapsir ya tidak berbeda-beda nanti tafsiran orang yang satu dengan orang yang lainnya kemudian kalau humble ini maksudnya adalah sikap rendah di hati tidak memenang rendah orang lain ya tidak kita tidak sombong oke lanjut ke soal nomor 5 berdasarkan kuatitas orang yang terlibat dalam proses komunikasi komunikasi digolongkan menjadi beberapa jenis A. komunikasi interpersonal komunikasi kelompok komunikasi masa B. komunikasi masa komunikasi publik komunikasi media C. komunikasi interpersonal komunikasi internasional komunikasi kelompok D. komunikasi kelompok komunikasi persuasif komunikasi korsif oke jawaban yang disini menurut clue nya ini adalah berdasarkan kuantitas orang berarti banyak sedikitnya orang ya pilihan yang tepat itu adalah yang A. komunikasi interpersonal komunikasi kelompok dan komunikasi masa komunikasi interpersonal ini maksudnya adalah komunikasi antara dua orang atau lebih secara tetap muka kemudian kalau komunikasi kelompok ini adalah komunikasi antara beberapa orang dalam suatu kelompok kecil misalnya dalam rapat atau pertemuan kemudian komunikasi masa ini adalah komunikasi yang dilakukan oleh media masa untuk menyampaikan pesan kepada kalayak publik lanjut soal nomor enam hal yang tidak termasuk dalam jenis komunikasi non-verbal adalah A. intonasi suara B. ekspresi wajah C. bahasa yang digunakan D. gerakan tubuh oke kita cari clue nya yang tidak termasuk komunikasi non-verbal oke non-verbal komunikasi non-verbal disini maksudnya adalah pesan yang disampaikan itu tidak lewat kata-kata ya berarti jawaban yang paling tepat disini adalah yang C bahasa yang digunakan oke lanjut ke nomor tujuh menyampaikan tujuan pembelajaran atau kompetensi yang ingin dicapai melalui pembelajaran yang akan dilakukan bersama-sama di suatu kelas disampaikan oleh guru pada kegiatan A. kegiatan inti pembelajaran B. kegiatan penutup C. kegiatan pendahuluan D. kegiatan apersepsi oke kita cari clue ini adalah menyampaikan tujuan pembelajaran atau kompetensi yang ingin dicapai itu dilakukan pada kegiatan pendahuluan oke demikianlah pembahasan soal review pembelajaran 5 disini yaitu materi dasar komunikasi jangan lupa bagi Bapak Ibu yang baru bergabung untuk subscribe ke channel ini dan aktifkan tombol lonceng karena nanti biar Bapak Ibu dapat pemberitahuan langsung ketika saya upload video-video pembahasan soal-soal berikutnya jangan lupa di-share ke teman lainnya jika ada perbedaan jawaban atau pendapat mari kita sharingkan di kolom komentar dan semoga video ini bermanfaat terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati